Hai semua, jumpa lagi di Youtube Francis Katien Di video kali ini saya akan membuat roti sobek isi coklat Roti ini rasanya enak banget, lembut, coklatnya sangat lumer, cara buatnya sangat mudah, dan bahan yang digunakan mudah didapat Mau tau gimana cara buatnya? Tonton videonya hingga akhir ya, terima kasih Bahan pertama, gunakan ragi instan sebanyak 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, air hangat 115 ml Pastikan menggunakan air hangat jangan terlalu panas, karena kalau panas raginya akan mati Aduk-aduk hingga tercampur rata Lalu tutup dan diamkan selama 5 menit Ini sudah 5 menit, raginya sudah berbusa Jika raginya berbusa seperti ini, tandanya masih aktif dan masih bisa dipakai Jika tidak berbusa, tandanya ragi tidak aktif lagi, maka ganti dengan ragi baru Kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah sebanyak 250 gram atau 25 sendok makan Tambahkan gula halus 3 sendok makan Susu bubuk 2 sendok makan Kuning telur 2 butir Masukkan ragi instan yang sudah diaktifkan Aduk sebentar dengan menggunakan spatula Adonannya boleh diuleni dengan menggunakan tangan Agar adonannya cepat tercampur rata, maka saya akan uleni dengan menggunakan mixer Tapi jika teman-teman lebih senang menguleninya dengan menggunakan tangan, juga boleh Kemudian mixer adonannya hingga setengah halis Di awal adonan memang sedikit lembek, tapi semakin lama diuleni, maka adonannya akan semakin halis Jika adonannya sudah setengah halis, langsung matikan mixernya Kemudian masukkan margarin sebanyak 30 gram atau sekitar 2 sendok makan Garam setengah sendok teh Tambahkan SP sebanyak setengah sendok teh Jika tidak mau pakai SP juga tidak apa-apa, boleh di-skip Lalu mixer lagi hingga adonannya halis Jika adonannya sudah halis, langsung matikan mixernya Nah, ini adonannya sudah kalis Adonannya akan saya tarik seperti ini Jika tidak mudah sobek, tandanya adonannya sudah kalis Setelah itu, bulatkan adonan Lalu taruh lagi ke dalam wadah Diamkan selama 1 jam hingga adonannya mengembang Jangan lupa ditutup Ini akan saya tutup dengan menggunakan plastik wrapping Boleh juga pakai kain Setelah ditutup, diamkan selama 1 jam Nah, ini sudah 1 jam Adonannya sudah mengembang Buka tutupnya Kemudian, kempiskan adonan Agar udara yang ada di dalamnya keluar Kemudian, taburi tepung terigu di atas alas adonan Agar tidak mudah lengket Taruh adonan di atasnya Kemudian, bagi adonan Ini saya bagi menjadi 8 bagian Tapi, jika teman-teman mau membagi adonannya lebih banyak lagi Juga boleh, sesuaikan dengan selera Adonannya sudah selesai dibagi rata Untuk isiannya, saya gunakan coklat batang Boleh pakai yang lain, sesuai selera Kemudian, bentuk adonannya Kemudian, masukkan coklatnya Lalu, tutup dan buletin Nah, hasilnya seperti ini Jangan lupa Adonan yang sudah dibentuk Ditutup dengan kain Agar hasilnya tetap lembut Adonannya sudah selesai dibentuk Ini hasilnya Kemudian, tutup lagi Dan diamkan selama 30 menit Atau hingga adonannya mengembang Ini sudah 30 menit Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Lalu, masukkan adonan ke dalam loyang Adonannya, saya alasi dengan kertas roti Boleh juga diganti dengan margarin Setelah itu, beri olesan Untuk olesannya, saya gunakan kuning telur Sebanyak 1 butir Lalu, olesi di bagian atas adonan Olesin hingga merata Ini sudah selesai diolesin Kemudian, beri topping Untuk toppingnya, saya gunakan slice almond Boleh pakai yang lain Tapi, jika tidak mau pakai topping Juga tidak apa-apa, boleh di-skip Jika sudah selesai diberi topping Langsung panaskan ovennya Panaskan selama 10 menit Dengan suhu 160 derajat celcius Jika sudah panas Langsung masukkan adonannya Panggang selama 20 menit Dengan suhu 160 derajat celcius Atau sesuaikan dengan suhu oven masing-masing Ini sudah 20 menit Keluarkan rotinya dari dalam oven Setelah lagi panas, olesin margarin Olesin hingga merata Di bagian atas roti Rotinya sudah saya keluarkan dari loyang Ini rotinya empuk dan lembut banget Rotinya akan saya sobek Ini lembut banget Coklatnya sangat lumar Bagian dalam rotinya seperti ini Ini sangat empuk dan soft banget Dan ini akan saya coba Rasanya sangat enak dan lembut Selamat mencoba resepnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati